Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News Kanal TV Anak Bangsa pada Hot News kali ini kami akan membahas tentang penanganan terorisme di Indonesia dan ini sangat perlu kita bahas bersama karena ada suatu angin segar bahwa TNI sekarang sudah mulai dilibatkan kembali untuk penanganan terorisme ini dan ini membuat kita jadi optimis bahwa penanganan terorisme di Indonesia akan mencapai pada titik yang kita harapkan untuk itu kami akan membahas hal ini dengan Marsikal Pertama TNI Purnamirawan Dwi Badarmanto Direktur Kajian Militer dan Ankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa untuk membahas tentang keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia Mas Dwi selamat pagi Selamat pagi Mas Rudy Mas ini ada optimisme dari publik masyarakat bahwa ada kabar TNI sudah mulai aktif kembali untuk dilibatkan dalam penanganan terorisme meskipun kita tahu bahwa salah satu tugas pokok TNI berdasarkan undang-undang nomor 34 kan seharusnya sudah mencakup itu juga tapi sekarang mulai dilibatkan kembali Mas Dwi bagaimana melihatnya seperti itu? Terima kasih Mas Rudy saya milahnya begini Mas sebenarnya TNI itu terlibat di dalam penanggulangan terorisme itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 tahun 2004 itu di dalam tugas pokoknya di dalam operasi militer selain perang itu sudah disebutkan disitu perlibatan hanya tidak tahu bagaimana kok itu menghilang Mas ya menghilang atau peran itu berkurang atau bagaimana sehingga tidak nampak oleh publik apalagi ada undang-undang baru nomor 15 nomor 15 nomor 15 jadi yang tentang penanggulangan tidak pedana terorisme ya tapi gini Mas Rudy mungkin perlu sahabat di Indonesia juga tahu juga bahwa TNI kan sudah mempunyai pasukan khusus yang berbeda terorisme setiap matra ada itu namanya koops susga setiap matra pasukan khususnya kita juga kan punya dari matra darat ada gultor dari matra laut ada dan jaka dan matra udara ada dan bravo ini sebenarnya pasukan-pasukan elit kemudian kalau Mas Rudy masih ingat nih kalau nggak salah tanggal 9 Juni 2015 pada saat itu Panglima TNI masih Pak Modo Pak Modo itu sudah dirismikan namanya koops komando operasi khusus gabungan ini yang terdiri dari pasukan elit itu ya gabungan pasukan elit dari yang elit super elit dari ketiga matra dari ketiga matra tersebut dan jumlahnya hanya relatif sedikit sekali Mas ini sangat selektif ya sangat selektif dan mungkin sangat berat sekali untuk menemani masuk ke menjadi pasukan khusus tersebut jumlahnya hanya 60 orang Mas bisa dibayangkan itu tahun 2015 2015 pada saat Panglima TNI nya Jenderal TNI Muldoko Pak Muldoko ya tetapi dia tahu waktu itu kok menghilang begitu saja gitu Mas ya kita lihat harusnya kita ingatkan kembali pada saat Panglima TNI nya Jenderal Gadot Nurmantio setelah Pak Muldoko ya itu nggak dilibatkan kejaktifan kembali itu kelihatannya mungkin begini Mas itu juga budaya kita kan Mas biasanya apa yang sudah ada yang dibangun oleh pemimpin yang sebelumnya terdahulu tidak dilanjutkan karena pemimpin yang baru punya ide baru mungkin begitu Mas itu zaman Pak Haji berbeda ya Pak Haji ini sudah saya melihat sudah menghidupkan lagi itu Mas yang namanya Koops Susgap itu dihidupkan kembali jadi Komando Operasi Kususus Gabungan ya Komando Operasi Kusus Gabungan ini komandannya Jenderal Bintang 2 atau tidak? Bintang 2 Mas Bintang 2 itu langsung dibawa kendali Panglima TNI Komando ada di Panglima TNI dan ini yang akan dikerahkan untuk umbaan ya pemberantasan terorisme ya khusus untuk pemberantasan terorisme oke Mas Haji sebelum ke arah sana ini kita harus ingatkan juga bahwa kita sudah punya Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI salah satu disitu disebutkan selain tugas non-perang ya membantu negara dalam melindungi dari terorisme ya kita tahu tidak terlalu diaktifkan peran itu ya karena ada apalagi ada Undang-Undang Nomor 15 sehingga peran TNI selama ini hanya di BKO-kan saja ya kalau BKO itu sempatnya kan hanya temporary sementara betul betul bukan tugas khusus sehari-hari ya sehingga mungkin beberapa orang pemerhati atau pengamat inteljen merasa bahwa penan teorisme tidak akan berhasil dengan cara seperti ini betul makanya kembali dengan adanya kemarin ada tragedi radikalis di mana Makassar kemudian di Mabes Polri ini mau menjadi trigger untuk mengaktifkan kembali TNI sesuai dengan tugas pokoknya ya betul betul mas ini bukan hal baru sebetulnya sebenarnya bukan hal yang baru mas di Undang-Undang Nomor 34 2004 itu udah jelas kok disitu tugas pokok militer dalam perang dalam aninginan masa pertahanan yang kedua adalah MFC operasi militer selain perang itu jelas disitu penanggulangan terorisme itu di TNI juga ada disebutkan gitu mas jadi masyarakat optimis harus optimis mas harus optimis bahwa terorisme ini bisa kita selesikan dengan iya jadi kita mempunyai alat dan perangkat yang lengkap sekarang bagaimana perangkat dan sumber-sumber resources yang lain itu dikombain jadi satu jadi sesuatu kekuatan gitu iya ini suatu angin segar mas Dwi karena kemarin ada beberapa pengamat yang saya wawancarai mengatakan bahwa terorisme itu seperti gunung es gitu ya yang piramid gitu mas ya yang nampak di permukaan hanya 1 per 3 2 per 3 itu di bawah permukaan iya nah polisi dalam hal ini BNPT ini lebih banyak menangani yang 3 per 4 yang di atas bujolnya mas ya karena dalam undang-undang nomor 15 tindak pidana terorisme jadi terorisme dari sudut angle pidana law enforcement otomatis polisi atau BNPT yang punya tugas ini TNT kan tidak mempunyai law enforcement nah tapi sayangnya yang 2 per 3 ini tidak digalak selama ini kalau 2 per 3 ini kan bukan dalam rangkaan ini penggalangan penyamaran tugas-tugas intelijen ada di 2 per 3 ini sebetulnya dan ini kata pengamat saya sebut aja Pak Suleman B. Ponto tidak mungkin dilaksanakan oleh BNPT ya jadi mau tidak mau ini memang usulan bilion memang BNPT harus kita evaluasi kembali perannya bukan dihilangkan tapi peran dan fungsinya mulai di evaluasi supaya lebih efektif karena dalam penyatanya memang BNPT tidak bisa menjangkau 2 per 3 ini betul betul saya setuju dan kelihatannya TNI yang paling mempunyai kualifikasi karena TNI kan ada intelijen TNI juga ada struktur intelijen itu sampai di pelosok sana TNI punya babinsa jadi ada kodam ada dan kore ada kodam ada babinsa jadi kalau dimanfaatkan percumaan ini kan resursus yang luar biasa betul betul setuju saya mas untuk menggarapkan 2 per 3 ini kalau struktur TNI yang sudah komplit ini gak diberdayakan menurut saya memang sayang betul sayang sekali mas itu pasukan khusus gabungan itu kan luar biasa dari pasukan dari pasukan elit di pers lagi menjadi sesuatu yang dan mereka mempunyai kemampuan intelijen juga ya pastinya mas untuk masuk pasukan khusus di mata raja harus mempunyai kemampuan intelijen juga mempunyai fisik juga kualifikasi intelijen mas pasti luar biasa mas Dwi ini apa namanya kita berharap ya kita berharap supaya kejadian Makassar dan kemudian di Mabes Polri itu menjadi trigger untuk semua stakeholder ini bersatu melanggari terorisme betul tidak ada lagi ego sektoral setuju mas setuju mas saya melihatnya begini terorisme ini yang saya baca dari teori dari buku-buku gitu mas kemudian pengalaman mengikuti duskidus itu kan terjadi mereka galang itu kan secara strategis mereka tidak instan mereka sabar membangun ini mas membangun ini dengan sabarnya membangun jaringan sel-selnya itu sehingga itu tidak bisa kita selesaikan secara parsial mas ini semua sumber daya harus terintegrasi mas mestinya harapan saya BNPT inilah sebagai integratornya ya logikanya kan begitu mas itu sebagai integratornya tetapi selama ini belum optimal mungkin belum optimal atau kemungkinan masih ada egocentris yang ditonjolkan disitu ya kita harus memberikan suatu pelurusan bahwa BNPT itu pada dasarnya adalah institusi portfolio yang sipil ya bukan polisi bukan tentara juga artinya semua orang bisa masuk disitu boleh jadi ini ada mas ada satu persepsi publik seolah-olah BNPT ini bagian dari Polri nah ini yang harus kita luruskan harus kita luruskan tapi mas publik juga tidak bisa kita salahkan karena terbentuknya BNPT sampai sekarang lidernya selalu polisi mas mulai pak saat ambai nasution kemudian pak tito karnafian terus pak si suhardi alius dan terakhir sekarang ini karena mungkin apa yang disampaikan mas rudy tadi sepertiga pucuk inilah yang ada di puncak inilah yang menjadi perhatian sehingga sepertiga sehingga itu dianggap itu domennya kalau enforcement otomatis polisi padahal yang di bawah ini kan tidak apa yang disampaikan Pak Pak Suleman Ponto 2 per 3 ini tidak tersentuh saya berharap bahwa dengan kejadian ini 2 per 3 ini tidak muncul ke permukaan ini yang bahannya karena kalau itu muncul itu akan menjadi menjadi satu tantangan yang sangat serius buat aparat keamanan kita dan ini saya berharap benar-benar BNPT ini mulai introspeksi diri juga harus terbuka dengan masukan dari beberapa pengamat yang bagus juga dan yang penting TNI Polri ini kan alat negara tergantung dari will atau political will dari pemimpin negara untuk menggerakkan dan kelihatannya saya kok percaya sekarang ini Presiden Jokowi sudah menggerakkan potensi itu betul saya setuju betul kita lihat kita kemarin baca tentang Pak Adi sudah mempersiapkan komando operasi khusus gabungan ini dan ini bagi kita sangat mengembidakan optimis kita harus optimis Mas jadi masyarakat harus yakin bahwa TNI Polri bisa menyaksikan masalah terorisme dengan segera sebetulnya ada triangel ini Mas bahwa BNPT TNI Polri itu harus bersikir karena kalau kita bicara TNI Polri seolah-olah BNPT bagian dari Polri jadi harus kita betul triangel ini BNPT TNI dan Polri ini harus bersinergi dan fokusnya adalah intelijen dan saya lihat TNI mempunyai intelijen yang sangat tangguh struktur intelijennya sudah sampai di bawah sana Mas kemudian juga mungkin BIN juga harus terlibat semua semua intelijen yang berada di dalam institusi harus terlibat semua ini yang perlu konduktor kalau ini katakanlah orkestrasi untuk penanganan terorisme harus ada konduktor yang kuat konduktor utama pasti presiden ini pada saat kejadian realnya konduktornya dalam inkopo hukam karena bisa mendirect beberapa instansi secara langsung di bawah koordinasi ini kita berharapnya Pak Mahmul TNI perform menjadi konduktor itu mudah-mudahan ini kalau tidak kita akan terus kecolongan lagi saya agak prihatin Pak Suleman mengatakan bahwa ini mulai tahun 2000 sampai sekarang tidak ada kemajuan tentang penanganan terorisme 21 tahun sudah cukup lama menurut saya itu bukan lama bukan lama lagi ada bangetnya ada bom sarina penanganannya hanya yang sepertinya tapi 2 per 3 ini kata beli dan kata pengamat memang belum digarap dengan serius kita optimis ya harus optimis selama egocentris itu di dikurangi apalagi bisa dihilangkan ini pesan yang kuat dari Pak Dwi Benarmanto bahwa dalam penanganan terorisme tidak boleh lagi ada egocentris harus ada integrasi semua lini untuk penanganan ini kalau tidak kita tidak ada kemajuan apa-apa dan kita perlukan satu mas dirijen atau integrator tadi mas pendakernya itu mas saya kira gitu mas Dwi pesan yang kita sampaikan pada sahabat Indonesia tapi yang jelas sahabat Indonesia kita mempunyai optimisme yang sangat tinggi bahwa TNI Polri BNPT dan lembaga sudah mulai terintegrasi mudah-mudahan ini mendapatkan hasil yang optimal ya semoga mas saya kira itu ya terima kasih mas Rudy baiklah sahabat Indonesia demikian perbincangan kecil di akhir pekan saya dengan mas Dwi Benarmanto tentang optimisme kami terhadap pelibatan TNI lebih intens lagi sesuai dengan tugas pokoknya dalam penanganan terorisme mudah-mudahan ini mendapatkan hasil yang optimal dan kita tidak perlu khawatir TNI, Polri, BNPT dan aparat intelijen kita sudah bergerak untuk melindungi kita dan Indonesia terima kasih sampai bertemu lagi dalam hot news berikutnya selamat menikmati